Bukan teman di situ, walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak Iya betul, mana masyarakatnya datangin ke sini masyarakatnya yang gak kumpulin Iya masyarakatnya masyarakat kamu Iya masyarakat yang benar, masyarakat-masyarakat Kumpulin, kumpulin, mana sini masyarakat Kamu tuh ngomong ikuti masyarakat Iya iya, mana masyarakat Masyarakatnya gak ada yang ngomong ke saya, masalahnya Iya kamu kalau ngimik tapi dalam proses ini dikorupsi Tidak apa-apa Tidak dulu, tidak dulu Oh fitnah, tidak Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Andrianda Manik Pada program Inspirasi Tribun Jabar Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok seorang wanita yang menginspirasi Bagi kami ini cukup menginspirasi Ini merupakan seorang kepala desa di salah satu desa yang ada di Kabupaten Subang Secara lengkapnya seperti apa Kami sudah terhubung dengan Kepala desa Ciasembaru Kabupaten Subang, Ibu Indah Aprianti Selamat sore Ibu Sore Oke, baik Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Oke Ya Saya panggil Bu Indah ya Atau Bu Kades ya Boleh, Neng Indah juga boleh Neng Indah ya Neng Indah Atau di TikToknya itu Neng Kades ya Bu? Iya Oke, baik Saya sudah sempat melihat ya TikToknya Oke, baik Sebelum kita berbicara terkait dengan viralnya nih Sosok Neng Indah ini di media sosial Dan saat ini sudah sepanjang hari ini beritanya cukup gencar nih Bu Khususnya di media kami di Tribun Jabar Terkait dengan keberanian dari Bu Indah ini Nah, tapi sebelum kesana kita pengen tahu nih Bu Awal karir Ibu menjadi seorang Kades itu Seperti apa sih Bu? Ini mulai tahun kapan gitu? Biasanya jadi Kades itu di awal tahun 2022 Mengikuti pil Kades di akhir 2021 Oke Jadi baru sekitar satu setengah tahun lah menjadi kepala desa Oke, satu setengah tahun menjadi kepala desa Nah, desa Ciasembaru ini apakah ini memang desa tempat ibu Dilahirkan dan dibesarkan atau seperti apa Bu? Ya, Alhamdulillah desa Ciasembaru ini Desa tempat dimana saya dilahirkan dan dibesarkan Saya lahir di desa Ciasembaru ini Kemudian sekolah SD sampai SMP Tapi SMA kuliah saya di Jakarta Oh, di Jakarta Nah, kalau boleh tahu nih Bu Kelahirannya ini kelahiran tahun berapa sih Bu? Terlihat masih sangat-sangat muda nih Sebagai seorang Kades nih Kelahiran 1995 Oh, kelahiran 1995 ya Kelahiran 1995 sudah menjadi seorang Kades Nah, artinya saat ini Saat menjabat menjadi kepala desa ini Ibu statusnya sudah berkeluarga kah? Sudah Sudah berkeluarga ya? Saat ini artinya sudah berkeluarga Nah, boleh dibagikan pengalamannya nih Bu Dalam proses tahapan sebelum menjadi kepala desa Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan dari Neng Indah ini seperti apa sih? Ya, 2016 itu saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Oke Kemudian setelah itu saya langsung kerja di Kementerian FDM Energi dan Sumber dan Mineral Terus pindah ke Kementerian Desa Oke Jadi dari 2018 Saya di Kementerian Desa sampai akhir 2021 Jadi akhir 2021 waktu saya mencalonkan untuk jadi kepala desa itu Saya masih cuti tuh di Kementerian Desa Oke Berarti sudah berstatus ASN seperti itu Bu ya? Enggak, enggak Saya tenaga honorer aja Oh, tenaga honorer Ternyata ini adalah yellow jacket ya Bu ya Yellow jacket dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan apakah dengan berlatar belakang mahasiswa hukum Alumni mahasiswa hukum ini yang membuat Ibu tergerak menjadi seorang kepala desa atau apa sih Bu? Mengingat usia yang kelahiran 95 ya Seperti generasi milenial selainnya ya Yang pengen untuk touring kesana kemari dan menikmati kekayaan Indonesia Nah seperti apa Bu? Apa yang mendorong Ibu menjadi kepala desa ini? Ya, karena saya kan 3 tahun ya kurang lebih 3 tahun kerja di Kementerian Desa Sering banget terjun ke lapangan gitu kan, ke desa-desa Hampir kurang lebih sekitar 200 desa selama 3 tahun itu saya datangi gitu kan Nah setiap saya melihat desa-desa itu kan Kebetulan saya sebagai ini ya apa namanya Tenaga pendamping untuk Eh tenaga pendamping, sorry Tenaga profesional untuk bagaimana caranya si desa ini bisa berkembang melalui ekonomi desanya itu sendiri Nah setelah itu pas saya lihat ya sampai jauh-jauh lah ya Dari Aceh sampai ke daerah timur gitu kan Yang notabene-nya wilayah jauh dari kota gitu kan Tapi bisa semaju itu desanya Nah saya melihat desa saya gitu kan Yang sebenarnya desa banget dari Jakarta Aksesnya mungkin hanya sekitar 2 jam setengah lah gitu kan ke Jakarta Tapi perkembangannya atau kemajuannya tidak sepesat desa-desa yang jauh dari ibu kota gitu kan Disitulah hati saya tergerak Gimana ya caranya buat ngebangun desa gitu kan Saya sempat juga sih ngasih tau orang-orang di desa ini nih ada program ini gitu kan Tapi belum ada tanggapan gitu Ya mungkin saat itu juga perangkat desanya masih sibuk gitu kan Nah terus jadi yaudah gimana ya caranya kok saya jadi merasa bersalah nih Saya bantuin desa lain Tapi desa kelahiran saya sendiri saya demin aja gitu kan Nah akhirnya setelah itu saya denger bahwa mau ada pemilihan kepala desa Ya udahlah saya izin sama suami kan Suami bilang yaudah gak apa-apa kita coba aja gitu kan Terus tapi harus ingat ketika mencoba itu jangan berharap lebih Maksudnya ya kita mencoba semaksimal mungkin Kalaupun tidak dapat gitu ya Tidak terpilih ya sudah gitu kan Setidaknya sudah berusaha gitu Dengan pengalaman yang sangat minim gitu kan Apalagi keluarga saya gak ada apa namanya background politik ya gitu Pak saya ibu saya gitu gak ada background politik ya sudah berjalan saja Akhirnya saya dengan keterbatasan saya gitu kan Orang-orang juga mungkin belum mengenal saya seperti calon lainnya saat itu Ya saya sadar diri Ya gue harus lebih ekstra nih dari yang lain gitu kan Jadi saya memperkenalkan diri saya melalui door to door Jadi bener-bener rumah ke rumah gitu Oke Ini menarik Tadi ibu menyampaikan kalau Suami sudah mengizinkan Suami sudah mengizinkan Dan dengan berbagai konsekuen yang harus dihadapi di depannya Terpilih atau tidaknya seperti itu Bu ya Nah untuk pada saat 2021 itu Seperti apa sih persaingan untuk menuju kepala desa Di desa tempat ibu sekarang memimpin seperti itu Nah itu luar biasa sih ya Maksudnya waktu itu kita tuh Kompetisi ada empat orang calon Yang pertama itu mantan kepala desa dua periode Terus mantan kepala desa yang sedang menjabat Terus satunya itu Mantan pegawai desa Jadi saya bener-bener baru Ini kan anak kecil gitu Mereka kan yang udah berpengalaman semua gitu kan Ya tapi coba saya memberikan warna yang baru gitu kan Kalau disini memang daerah pantura itu Kental dengan manipolitiknya gitu kan Saya mencoba merubah paradigma itu gitu Bahwa kalau memilih itu jangan Astalah siapa yang mau kasih uang gitu kan Tapi memberikan edukasi ke warga Bahwa kalau dikasih uang sekarang Jangan marah kalau ke depannya Bisa terjadi korupsi dan lain-lain Karena pasti dia memikirkan bagaimana caranya Untuk balik modal Saya bilang gitu Tapi saya disini hanya untuk berkenalan Mendengarkan gitu kan Melihat secara langsung Apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat Nah ibu terpilih Menjadi kepala desa Dalam satu tahun lebih ini ya Pernah gak sih ibu pengalaman Menjadi kepala desa memimpin Satu desa itu Disepelekan Atau diremehkan Ah lu masih anak kemarin Lu masih kelahiran tahun sekian Anak milenial setahu apa sih Gimana sih ibu? Ya sering banget sih ya Maksudnya kayak Aduh bahkan tuh Kalau beberapa orang yang datang ke kantor desa Mereka gak tau Kepala desanya yang mana gitu Sampai Pernah kan Ya karena Aku lebih suka turun ke lapangan gitu ya Pas di lapangan dia nanya Neng kata gitu Mau ketemu bukades Bukadesnya yang mana ya Bukades ngomongnya sama aku gitu Terus ya Banyak lah apalagi Mungkin ya senior-senior Yang sudah ini gitu kan Alah paling cuma dia teori doang Tapi ya aku juga Tidak menjadikan itu sebuah beban Tapi menjadikan itu sebuah motivasi Bahwa ya Anak muda sekarang itu Harus bisa lebih dari yang kemarin Gitu Oke Ini pertanyaan berikutnya nih Di media sosial Di media sosial ibu Media sosial media-media Yang memberitakan tentang ibu Ada tambahan nih Bu kades cantik Ya Bu kades cantik Nah Ibu juga merespon dengan baik ya Artinya dengan mengucapkan terima kasih Dan sebagainya Kepada orang yang memberikan pujian itu Nah Pernah gak sih ibu Mendapat perlakuan-perlakuan Yang kurang Mengenakan gitu Dari Dari netizen kah Atau mungkin dari Apa namanya Dari warga-warga yang Mungkin terlebih Kaum-kaum Laki-laki nih Ya Kaum-kaum laki-laki yang mungkin Ya sedikit mengganggu Atau Seperti apa ibu Meresponnya gitu Ya alhamdulillah sih Sejauh ini Gak pernah ada yang Apa namanya ya Dalam tanda putih Jadi kurang ajar Atau gimana gitu kan Mungkin ya maksudnya ya Ya gak pernah ada sih Yang kayak gitu Alhamdulillahnya mereka Juga menghargai lah Walaupun ini ya Paling juga Saya juga nanggepinnya Hanya sekedar Bercandaan aja gitu Kan hidup juga Gak boleh seris-seris banget dong Harus tetap ada Bercandaannya gitu Biar gak cepat tua ya Tia Betul Oke Baik Nah Bagaimana dengan respon Dari teman-teman satu Kuliah tuh Alumni Atau mungkin teman Sepermainan semasa kecil Melihat Kondisi dari Tia Hindar sekarang Sudah menjadi seorang Kepala Desa Ya Kalau teman-teman Kuliah tuh ya Kayak Sekarang tuh kan Walaupun Udah jauh gitu kan Apa tetap masih punya Satu grup yang Intens lah gitu kan Kayak mereka Awal-awal Wah serius lo Mau jadi KAD Gitu-gitu kan Ya iya gitu kan Kenapa Ya gak apa-apa Ini pengabdian aja sih Buat gue gitu kan Ngobrol sama teman-teman Karena teman-teman aku Rata-rata jadi pengacara Calon hakim Gitu kan Atau calon jaksa Atau notatis Gitu Ini kenapa Tiba-tiba Muncul Terus Ya ada beberapa teman juga Kayak Ya emang dia kan Begitu Sukanya bersosialisasi Sama orang gitu Memang aku dari Jaman kuliah pun Senangnya kumpul-kumpul Sama orang Gitu kan Berorganisasi Dan lain-lain Jadi mereka yang kayak Ya udahlah gitu Setiap orang tuh Pasti punya pilihannya Masing-masing Untuk periode kerjanya nih Bu Dari 2022 Sah menjadi kepala desa Ini sampai kapan nih Bu Sampai 2027 Akhir 2027 Akhir ya Berarti 5 tahun ya 6 tahun sih Sebenarnya Oke Baik Tugas-tugas Atau PR-PR besar Apa sih Bu Yang saat ini Yang Ibu menjadi fokuskan Di desa Ciasembaru ini Banyak ya PR-nya ternyata Yang pertama kan Masalah infrastruktur Jadi Banyak Jalan yang Perlu Sangat perlu Untuk diperbaiki Karena Termasuk yang lagi viral itu Jalan akses Menuju kantor desa Oke Menyesel gak sih Bu Jadi kades Gimana ya Kalau dibilang Menyesel Enggak juga Gitu kan Karena Ternyata banyak juga Yang merasakan Bahwa Alhamdulillah Sekarang Dengan Kepemimpinan Aku Gitu kan Saya Banyak Warga yang merasa Lebih dekat Dengan kepala desanya Gitu Jadi Ya karena Ya itu suka Apa namanya Door to door Gitu kan Pembagian BLT Juga Ke rumah-rumah Gitu Yang bikin Sebenarnya ya Kalau ada hal-hal Yang tidak Mengenakan Itu kayak Misalnya kejadian Yang lagi viral itu Dan itu bukan Baru sekali Sebenarnya Kenapa pada akhirnya Aku up Di media Sosial Pribadiku Karena Ya itu bukan Baru sekali Tapi Ada Banyak orang juga Ternyata yang merasa Membutuhkan Aku Yang pada akhirnya Menguatkan juga Ayo Tanggung jawab Nih Gitu kan Udah Sekitar 3000 orang Yang mengharapkan Perbaikan Di desa ini Masa mau Nyerah Gitu aja Kadang Adalah Namanya manusia Kan Ngerasa capek Apalagi Kalau Terus-terusan Di Apa ya Di Tekan Gitu kan Di fitnah Begitu Begini Gitu kan Kayak Ya ampun Kenapa sih Gitu kan Gini banget Dulu kayaknya Waktu di kementerian desa Udah di zona nyaman Banget Gitu kan Udah enak Kerjanya bisa sambil Jalan-jalan Ibaratnya gitu kan Ke Daerah-daerah Gitu kan Bisa mengenal Banyak budaya Tapi disini Ternyata tanggung jawabnya Luar biasa Besarnya Oke Di usia yang Cukup muda Yang masuk dalam Generasi milenials ini Sangat-sangat Sering kita dengar Untuk healing Gitu Bu ya Untuk healing Dan sebagainya Gimana sih Apa masih sempat gak sih Bu Sebagai seorang Kepala desa Yang Saat ini cukup Viral Dan Tergolong muda Dan Apa ya Punya Banyak PR Dalam Mengurusin satu desa itu Apa yang ibu lakukan Kalau dalam kondisi yang Seperti tadi ibu lakukan Ada Sedikit Tertekan Sedih Atau Lelah Itu Masih sempat gak ya Untuk berpikir Untuk Healing Gitu Berpikir itu Pasti sempat ya Maksudnya kayak Kayaknya harus banget nih Gue kemana Gitu kan Makanya kadang Kalau misalkan Udah bener-bener jenuh Gitu kan Aku tuh Main ke Teman-teman Di Kemendes dulu Gitu kan Karena Ternyata Healingnya itu Gak harus yang jalan-jalan Ke alam Gitu kan Tapi bisa juga nih Ngobrol sama teman-teman Gitu kan Nginget masa lalu Dulu gimana Gitu kan Tanpa harus Mengingat kembali Kejadian yang Tidak mengenakan Atau Beneran Subang itu Luar biasa loh Alamnya ya Alamnya luar biasa Kalau aku Keluar aja Ke Apa namanya Ke depan kantor desa Itu Udah Bagus banget Viewnya gitu Makanya Memang ada rencana juga Di program kerja aku Selama 6 tahun menjabat ini Untuk membuat Desa wisata Desa wisata ya Berarti Kami juga nanti akan Coba Bermain-main Ke desa Ciasembaru Untuk melihat Seperti apa Keindahan dari Desa Ciasembaru ini Nah Kita ke Poin berikutnya Bu Terkait dengan Video-video yang viral Tadi ibu juga sudah Menyampaikan ya Sekilas nih Nah Video yang viral itu Dengan beraninya Seorang Kepala desa Perempuan ini nih Kepala desa perempuan Yang masih muda Untuk Dalam tanda kutip Melawan nih Melawan nih Apa nih Model keberanian ibu Apakah karena Memahami hukum-hukum Ya Atau seperti apa Ya Sebenarnya sih Itu udah Di tingkat Apa ya Kesabarannya tuh Kayaknya udah Abis deh Karena itu bukan Hal yang Baru terjadi Gitu Jadi pembangunan itu tuh Itu kan kejadiannya Hari Selasa kemarin ya Nah dari hari Minggu itu Orang tersebut Sudah Marah-marah Gitu kan Enggak Jadi pekerja-pekerja Yang sudah memasang Papan bekising Itu Disuruh Dibubarin Gitu Tiba-tiba Nah tapi dia berdebat Waktu hari Minggu itu Bukan sama Saya Dia berdebat sama Sekdes Kebetulan waktu itu Sekdes lagi jalan Nah hari Minggu itu kan Memang biasa Di kantor desa kami tuh Ada Senam Gratis gitu kan Jadi saya masih di kantor desa Kebetulan yang lewat situ Adalah Sekdes Berdebat lah dia Sama Sekdes Gitu kan Terus kemudian Sekdes Laporan nih Ketanya Bu Itu dia katanya Gak mau Jalannya dibangun Kalau Lebarnya Tiga setengah meter Dia bilang gitu kan Kenapa Saya bilang gitu kan Terus Siang listrik Kena Gitu kan Tidak punya Bau jalan Gitu kan Memang dia bilang Bahwa Itu kan sambungan ya Jadi sambungan gitu kan Jalan sebelumnya itu Lebarnya Tiga setengah meter Betul Tapi kita lihat dulu Keadaannya Tiga setengah meter itu Karena samping kanan kirinya Adalah sawah Sedangkan yang sekarang Saya mau bangun itu Kanan kirinya adalah Rumah warga Gitu Dan tidak mungkin Apa namanya Dibangun Sewebar itu Tapi Saya juga tidak mau Seegois itulah ya Saya bilang Yaudah Kalau gitu Kita kumpulin aja warganya Maunya gimana Saya bilang gitu kan Kalaupun tetap mau Tiga setengah meter Berarti kita harus Musyawarah desa Karena Kegiatan ini kan Bersumber Dari anggaran Dana desa ya Yang Dana desa itu Harus melalui Musyawarah desa Gitu kan Saya bilang begitu kan Yaudah Akhirnya dikumpulkan lah Hari minggu itu Dikumpulkan Saya jelasin sama warga Bahwa Jalan ini Sesuai RAB nya Sudah disepakati Oleh Oleh para pihak Yang datang Saat Musyawarah desa itu DRT, RW, Kepala Dusun BPD Gitu kan Dan tolong masyarakat Itu tiga meter Gitu kan Dan kita hanya Sanggup untuk Membangun Selebar tiga meter Kalaupun Tiga setengah meter Itu Akan menjadi pendek Nantinya Kalau dipaksakan Akhirnya warga Ya udah Ya udah bu Kita setuju Lanjut aja Tiga meter Gitu kan Saya bilang Tapi saya gak mau dong Cuma omongan setuju doang Saya bilang gitu Ya udah bu Gak apa-apa Katanya Kita tanda tangan Semuanya Yang penting Jalan dibenerin Katanya gitu tuh Warga semuanya Nanti akan saya up lah Di TikTok saya juga ya Waktu ada Kumpulan warga itu Nah pada saat Kumpulan warga itu Ketika warga Menyetujui bahwa Tiga meter Dan Langsung dilaksanakan Beliau itu Langsung pergi Begitu aja Saya bilang Kalau mau kemana Ini kan udah Keputusan bersama Saya bilang gitu kan Oh udah Dia langsung pergi tuh Yaudah Kata warga Udah bu Gak usah dipeduliin Kita kok yang mau Gitu kan Warga yang mau Iyalah Biar cepat-cepat Katanya gitu kan Jadi ya udah Dokumennya pun Sampai hari ini Masih saya pegang Gitu kan Sudahlah Hari Seninnya Gitu kan Saya kabarin Udah kan pasang aja Backistingnya lagi Saya bilang gitu kan Tiga meter aja Itu pekerjanya LPMnya itu Akhirnya bingung Bu ini mau Tiga setengah Atau tiga meter Sampai Papan Informasinya itu Jadi bingung nih Mau pasang yang Tiga setengah Atau yang tiga meter Saya bilang Sudah Ini kan sudah Keputusan bersama juga Tiga meter Jadi tiga meter aja Saya bilang gitu kan Biar Jalanannya pun Selesai gitu Udah gak Potong-potong lagi Pembangunannya Nah Tiba lah hari Selasa Dia dateng lagi tuh Pagi-pagi Marah-marah Kenapa Tiga meter Gitu-gini Udah Saya tolak Pokoknya saya tolak Kalau tiga meter Gitu-gitu kan Saya tolak Pokoknya dia marah-marah Pekerja bingung dong Diberhentiin sama dia Saya dateng kan Kenapa lagi Saya bilang gitu kan Jadi pokoknya Saya gak panggil Kayak itulah Akhirnya Itu kan Udah di Maksudnya tuh Saya udah memberikan Pengertian yang baik Gitu kan Saya tanya Makanya warga yang mana Yang menurut dia Tidak mau dibangun Hari itu Gitu kan Tiga meter itu Gitu Karena dia Marah-marah tetap Dia bilang Harus diberhentikan Ini gak boleh Dibangun jalannya Gitu Oke Artinya Orang ini Memang warga Ciasembaru Bu ya Iya Memang warga Desa Ciasembaru Oke Dari Kejadian Hari Selasa kemarin Nah Itu Murni Ibu gak punya ketakutan Atau Seperti apa sih Bu Untuk menghadapi Seperti itu Itu Laki-laki Orang tua ya Apa nih Bu Gitu Gimana ya Kayak Saya tahu sih Banyak Banyak Bukan hanya saya Yang merasakan Diperlakukan seperti itu Warga juga Berkali-kali Warga itu Lapor sama saya Gitu kan Teman-teman kepala desa Yang lain Kayak Udah capek banget nih Digituin sama dia Gitu kan Yang Ya mungkin Warganet lebih tahu lah Sebenarnya Intinya apa Dari hal itu Gitu kan Dia cari-cari ribut Itu apa Gitu kan Tapi Menurut saya Ini kalau didiemin Begini Dia akan terus-terusan Merong-rong Terus begini Gitu kan Dan saya merasa Saya gak Melakukan kesalahan Gitu Kenapa sih Saya harus dibikin Seolah-olah Saya yang salah Dan berkali-kali Dia Memberitakan saya Hal-hal yang Tidak benar Gitu kan Memberitakan saya Tentang korupsi Dan lain-lain Padahal Yang dia pertanyakan pun Yang dia beritakan pun Itu Tidak ada Kegiatannya Salah satu contohnya Dia pernah Memberitakan saya Tentang Dugaan korupsi Bahwa Dana desa tahun 2022 Tidak dibangun Nah Kegiatannya itu adalah Sanitasi Pembangunan sanitasi Sedangkan Di Anggaran APBD saya Di 2022 Itu gak ada Sanitasi Terus Banyaklah Ada beberapa Poin yang itu Dan semuanya itu Gak ada Saya gak ngerti Dia dapet Apa namanya Poin-poin kegiatan itu Dari mana Gitu kan Tapi dengan enaknya Dia memberitakan saya Korupsi Dan lain-lain Sudah tiga kali Dia kayak gitu Kayak Orang tua saya aja Sampai Udah lah Laporin aja Pencemaran nama baik Apa namanya Pemberitaan hoax Gitu kan Tapi saya kayak Udah lah Ngapain sih Dela denin Gitu kan Toh cuman berita Warga juga tau Mana yang benar Mana yang enggak Gitu kan Nah sampai akhirnya Dia berani ke saya Sebegitunya Oh gitu ya Caranya oke deh Gitu Oke Artinya Sampai ke tahap itu ya Bu Pernah dituduh Korupsi di tahun 2022 Tentang Adanya suatu kegiatan Yaitu Pembangunan sanitasi Yang Faktanya Itu tidak masuk Dalam program Ibu ya Di desa itu ya Iya Nah Tadi kita Ibu sempat menyatakan Kalau Kejadian penolakan Untuk perbaikan jalan Ini bukan hanya Satu kali Nah Apakah ini Bukan hanya Satu kali Selama Masa kepemimpinan Ibu atau Dari sebelum Ibu gitu Seperti apa Bu Oh kalau saya sih Penolakan itu ya Kalau di periode saya Baru itu sih ya Maksudnya Lagi baru-baru Itu kalau untuk Penolakan jalan Tapi Untuk setiap kali Mencari-cari masalah Itu udah Sering banget Dan Warga pun Sampai sering dateng banget Ke desa Bu gimana ya Saya kok kayaknya Dicari-cariin terus Masalahnya Saya bilang Ya emang begitu Orangnya mau gimana lagi Orang yang sama Enggak beda-beda Orang yang berbeda ya Maksudnya Pelakunya Iya Orang yang sama Orang yang sama ya Sampai terakhir itu Ada keluarga Datang ke desa Untuk Mediasi Gitu kan Tentang Hak waris Gitu kan Terus saya coba Mendamaikan Gitu kan Mencari jalan tengahnya Gitu kan Nah Ternyata Salah satu pihaknya itu Dipengaruhi Padahal itu udah tinggal Tanda tangan Apa namanya Berita acara Bahwa Perselisihan Antara keluarga itu Sudah selesai Saya udah sampai Ada kali setiga jam Mediasi dengan Warga itu Gitu ya Tiba-tiba Istirahat Selanjuhur Si warga itu Ngobrol sama dia Dia bilang Gak mau Katanya gitu Katanya ini bisa Lebih dari ini Gitu Kompensasi yang harus Dibayar Oleh salah satu Keluarga itu Gitu kan Oke Kan berarti kan Memberikan kegaduhan Gitu kan Berkali-kali Ya Saat ini Kondisinya seperti apa Bu Setelah video itu Viral Dan ibu sudah Ya saat ini Berbicara dengan media Dan Tadi juga Salah satu Tokoh politik ya Bapak Deddy Mulyadi Juga sudah Menyambangi Dan seperti itu Apa yang Terjadi Terkini Dengan ibu Dan desa ibu Dan kepada Beliau Yang Yang diduga Melakukan penolakan Seperti itu Apa yang terjadi Terupdate sekarang Bu Kalau Saya sih Belum Belum ketemu lagi ya Dengan orangnya Tapi kalau untuk Update kegiatannya Alhamdulillah Pekerjaan yang Harusnya Yang kemarin Dia minta ditolak Itu Sudah selesai Dikerjakan Sesuai dengan Apa namanya RAB Dan papan informasinya Gitu Tapi Katanya saya lihat Dia juga Bikin klarifikasi ya Di tribun jabar juga Gitu ya Menggara itu silahkan Gitu kan Karena setiap orang Juga punya hak Untuk klarifikasi Tapi ya Silahkan netizen yang Menilai saja Oke Baik Ibu juga tadi Menjelaskan Kalau Beberapa kali Ada Kasus-kasus yang ada Di desa itu Misalkan tentang Hak waris Apakah ibu Ini Mau menjadi Mediator Karena Berlatar belakang Magister Konotariatan Atau seperti apa Bu Dan memberikan Tidak ada Tidak Sebenarnya Menjadi kadensi Itu harus Multipungsi aja Ketika ada Keributan Di warga Gitu kan Terus mereka Minta Di mediasi Atau di musyawarakan Di desa Silahkan Kebetulan Mungkin saya Punya latar belakang Pendidikannya Hukum Jadi sedikit Banyaknya Saya lebih Tau Gitu kan Tapi banyak sih Gak hanya itu aja Sebenarnya Urusan warga Saya mau gak mau Juga harus ngerti Masalah pendidikan Harus ngerti Masalah Kesehatan Gitu Oke Ya Sebelum kita Mengakhiri Bu Wancara dengan Nengkades Ini ya Dari Nama di akun Media sosialnya Di TikTok Apa Langkah ke depan Yang akan Ibu lakukan Untuk Harapan Ibu Kepada Warga desa Dan Pembangunan desa Ciasem baru ini Jangka panjang Dan jangka Jangka pendeknya Apa nih Harapan Ibu Ya Harapan saya Untuk para warga Gitu kan Khususnya desa Ciasem baru Ketika ada Apa namanya Pembangunan Di desa itu Mohon Saling support Karena Sebenarnya Desa itu Bukan hanya milik Saya Tapi milik Semua warga desanya Itu sendiri Gitu kan Harapannya Dengan program-program Kerja saya Yang Saya Lakukan Itu bisa Meningkatkan Kualitas Masyarakat Apalagi di bidang Ekonomi Gitu kan Karena kalau Kita lihat disini Desa Ciasem baru itu Mayoritas adalah Petani dan guru Gitu kan Semoga Kedepannya Bisa menghasilkan Pengusaha-pengusaha Gitu kan UMKM-UMKM Bisa Tumbuh disini Makanya Saya juga Kenapa Mau Sekali Mencanangkan Adanya desa Wisata itu Agar perekonomian di desa ini Juga bisa Tumbuh Lebih Maju Gitu kan Terus Harapannya juga Salah satunya Mohon untuk Para warga Untuk dijak Dalam Membuang Sampah Karena Berkali-kali Saya memberikan Program Penyelesaian Masalah Sampah itu Agak sulit Karena dari Hulunya sendiri Belum mau Memilah-milah Gitu ya Jadi Kalau Hanya saya Yang bekerja keras Untuk Kemajuan desa ini Rasanya sangat sulit Jadi saya butuh Bantuan semua warga Oke Yang terakhir Kepada Bapak yang Sempat memberikan Penolakan ini Ini kan bagian dari Warga ibu Ada pesan khusus Kabupan? Sebenarnya sih Saya cuma mau bilang Sudahlah Ketika ada masalah Apa-apa itu Dibicahkan Baik-baik saja Tidak harus Seperti itu Tidak harus Memberitakan Kesana kemari Gitu kan Karena saya Juga tahu Kondisi beliau Beliau yang Sudah tua Gitu kan Yang Sebenarnya Kalau dibilang Saya itu Juga Gimana ya Merasa Simpati lah Sama beliau Maksudnya Ya sudahlah Kalaupun niatnya Itu untuk Membangun desa Mengkritik Boleh Tapi berikan Solusi Jangan hanya Mengkritik Tapi untuk Menjatuhkan Oke Luar biasa Terima kasih Atas waktunya Dari Ibu kepala desa Ciasembaru Ibu Indah Aprianti Semangat Tetap semangat Dan Semoga apa yang menjadi Program-program di desa Bisa berjalan Dan desanya semakin Baik Dan berkembang ya Ibu ya Amin Oke terima kasih Ya makasih juga Oke Baik demikian Tribuners Perbincangan kami Dengan kepala desa Ciasembaru Yang membahas Bagaimana profil Dari beliau Dan hingga Permasalahan-permasalahan Yang ada Di desa Ciasembaru Kabupaten Subang Jawa Barat Saya Daniel Andriana Manik Sampai jumpa Pada program berikutnya Sampai jumpa